Intro Shalom, kembali lagi bersama Tanya Alkitab Seperti biasa, jangan lupa tonton video ini sampai habis baru komentar ya Jangan lupa juga untuk klik like dan klik subscribe jika kamu belum subscribe channel kami Ayo jadi bagian dari kegerakan pemberitaan Injil melalui channel ini Agar lebih banyak lagi orang yang tahu akan kebenaran Kristus Doa adalah nafas orang percaya Pernyataan ini seringkali kita dengar dan tidak asing lagi di telinga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Pernyataan ini bisa dikatakan cukup tepat Doa adalah nafas rohani setiap orang percaya Manusia yang tidak bernafas bisa dikatakan tidak hidup Begitu juga dengan orang Kristen yang tidak berdoa Bisa dikatakan mati secara rohani Namun sangat disayangkan banyak orang Kristen yang tidak mengerti bagaimana caranya berdoa Dan bagaimana meresponi setiap jawaban Tuhan Tidak heran banyak yang bertanya, mengapa doa saya tidak dijawab? Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas seluk-beluk mengenai doa Sesuai judul, kami yakin doa kamu pasti 100% dijawab jika kamu benar-benar mengerti tentang doa Jadi sekali lagi, tonton video ini sampai habis ya Pertama-tama, kita harus tahu dahulu doa siapa yang berkuasa Banyak yang berkata kalau doa orang yang sedang menderita biasanya didengar Tuhan Atau doa yang baik biasanya didengar Tuhan Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa doa pendeta adalah doa yang lebih berkuasa dan lebih didengar Tuhan Apakah benar demikian? Langsung saja kita cek kebenarannya melalui dua ayat ini Amsal 15 ayat 29 Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya Yakobus 5 ayat 16b Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Dari dua ayat di atas, kita bisa tahu bahwa doa yang berkuasa adalah doa orang benar Memang karena dosa tidak ada orang yang benar di dunia ini Tetapi karena darah Yesus Kristus, kita telah dibenarkan dan ditebus menjadi umat pilihan Allah Jadi, doa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi sangat besar kuasanya Untuk yang masih tidak yakin, kita lihat salah satu contoh kuasa doa yang ada di dalam Alkitab Kisah para Rasul 16 ayat 25-26 Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Akan tetapi terjadilah gepa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah pada waktu mereka ada di dalam penjara Dan apa yang terjadi? Semua belenggu yang mengikat mereka lepas dan pintu penjara terbuka Luar biasa kan kuasa doa? Tapi kan Tuhan sudah tahu apa yang mau kita doakan Kenapa harus tetap berdoa? Matius 6 ayat 8 Jadi janganlah kamu seperti mereka Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya Walaupun Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan Dan Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam isi hati kita Kita harus tetap berdoa Tuhan mau mendengar suara kita Tuhan mau kita dekat dengan dia Doa juga merupakan hak istimewa yang sudah Tuhan berikan untuk setiap umatnya Kita dapat berbicara langsung kepada Tuhan melalui doa kita Melalui doa kita juga dapat lebih dekat dan mengenal Tuhan Lukas 22 ayat 40 Setelah tiba di tempat itu Ia berkata kepada mereka Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk berdoa Agar kita tidak jatuh dalam pencobaan Dalam setiap masalah kita Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya Tuhan mau kita berdoa dan menyampaikan setiap masalah kita pertama-tama kepadanya Dengan demikian kita bisa lebih kuat dan tidak jatuh di dalam pencobaan yang kita alami Nah ini nih yang mungkin jadi pertanyaan setiap kita Doa seperti apa dan yang bagaimana yang dijawab Tuhan Matius 21 ayat 22 Dan apa saja yang kamu minta dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Markus 11 ayat 24 Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Banyak orang yang memakai dua ayat ini Untuk membenarkan apapun doa mereka Mereka merasa bahwa mereka sudah berdoa Dengan penuh kepercayaan Dan di dalam nama Tuhan Yesus Namun tidak sedikit yang akhirnya mengeluh Karena doanya ternyata tidak dijawab oleh Tuhan Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini karena satu ayat ini tidak dihubungkan dengan ayat lainnya Atau bisa dibilang asal comot ayat Tanpa terlebih dahulu mengetahui arti yang sebenarnya Tanpa berpanjang lebar Ayo kita lihat doa yang seperti apa yang dijawab Tuhan Yohanes 15 ayat 7 Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Yang pertama adalah Kita harus terlebih dahulu tinggal di dalam Tuhan Yesus Dan firman Tuhan Yesus juga tinggal di dalam kita Apa artinya ini? Artinya adalah Kita mengetahui apa kehendak Tuhan Doa yang dijawab Tuhan adalah Doa yang sesuai kehendak Tuhan Bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan? Cara yang paling mudah adalah Dengan membaca Alkitab Sehingga firman Tuhan Yesus bisa ada di dalam kita Jadi dalam doa kita Kita harus selalu katakan Jadilah kehendakmu Jadi walaupun kita ingin doa kita dijawab Kita tetap berserah kehendak Tuhan yang jadi Berserah ini bukan pasrah ya Berserah adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa Dan menyerahkan dalam tanda kutip Sisanya kepada Tuhan Sisanya ini adalah Hal-hal yang di luar batas kemampuan kita Untuk kita lakukan Selain itu Berpuasa juga merupakan cara yang paling baik Agar kita dapat mengetahui kehendak Tuhan Tujuan utama puasa adalah Bukan agar doa kita dijawab Tapi agar kita mengetahui kehendak Tuhan Jika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan Doa kita pasti dijawabkan Cek video ini untuk lebih tahu lagi tentang puasa Klik di sini kalau kamu tonton video ini lewat Youtube 1 Yohanes 3 ayat 22 Dan apa saja yang kita minta Kita memperolehnya daripadanya Karena kita menuruti segala perintahnya Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya 1 Yohanes 3 ayat 23 Dan inilah perintahnya itu Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya Dan supaya kita saling mengasihi Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita Dari ayat ini juga Kita dapat tahu Bahwa kita memperoleh sesuatu Karena kita menuruti segala perintahnya Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya Apa sih sebenarnya perintahnya itu? Perintah yang paling jelas adalah Supaya kita percaya kepada nama Yesus Dan saling mengasihi Jadi kita jangan terus menuntut Kita lakukan apa bagian kita Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa Dan melakukan segala perintahnya Bagian Tuhan adalah menjawab doa kita Ada ala Bapak, ala Anak, dan ala Rokudus Saya harus berdoa ke siapa? Sebelumnya cek video kita yang ini dulu deh Tentang ala Tritunggal Klik disini kalau kamu tonton video ini lewat Youtube Singkat saja ya Berdoa kepada Bapak dalam nama Tuhan Yesus Dengan tuntunan Rokudus Lalu kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Yaakobus 4 ayat 3 Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsmu Berlawanan dengan pembahasan sebelumnya Kita juga harus tahu apa yang salah dengan doa kita Kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan Alasan paling utama adalah Karena kita salah berdoa Yaitu kita berdoa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Doa yang tidak sesuai kehendak Tuhan sangat jelas Yaitu doa yang hanya ingin memuaskan nafsu kita Misalnya berdoa meminta smartphone baru Walaupun sebenarnya kita tidak membutuhkannya Jelas ini hanyalah nafsu semata Markus 11 ayat 25 Dan jika kamu berdiri untuk berdoa Ampunilah dahulu sekiranya Ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang Supaya juga bapamu yang di sorga Mengampuni kesalahan-kesalahanmu Nah ini bisa jadi salah satu penghambat Kenapa doa kita belum dijawab Tuhan Kita harus terlebih dahulu Membereskan dosa kita Sebelum kita berdoa kepada Tuhan Dan dosa kita tidak bisa dibereskan Kalau kita belum dapat mengampuni orang lain Jadi pada saat kita berdoa Kita tidak boleh masih menyimpan dendam Atau kepahitan kepada orang lain Untuk pembahasan bagaimana caranya mengampuni Akan kami bahas dalam video selanjutnya Kalau sudah ada akan muncul di sini Matius 6 ayat 7 Lagipula dalam doamu itu Janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka Bahwa karena banyaknya kata-kata Doanya akan dikabulkan Ada satu hal lagi yang penting Kita tidak perlu merangkai terlebih dahulu Kata-kata dan berpuisi ketika kita berdoa Ya memang Daud melakukannya Daud menyampaikan doa yang indah bagaikan puisi Namun yang perlu diperhatikan adalah Hati Daud juga memang sungguh-sungguh Jika kita tidak bisa mengucapkan doa yang indah seperti Daud Itu sama sekali tidak masalah Karena apa yang Tuhan lihat adalah hati kita Bukan sekedar kata-kata kita Namun kita semua bisa berdoa Kita cukup menyampaikan isi hati kita saja kok Lalu bagaimana kalau Tuhan belum jawab doa saya Walaupun saya yakin doa saya sudah sesuai kendak Tuhan Bagaimana juga kalau saya belum tahu kendak Tuhan seperti apa? Lukas 18 ayat 1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh Ya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk terus berdoa dengan tidak jemuh-jemuh Kita harus terus senantiasa berdoa Jika doa kita masih belum ada jawaban Walaupun kita tahu doa itu sesuai dengan kendak Tuhan Kita harus terus senantiasa berdoa kepada Tuhan Tetapi biasanya kita belum tahu Apakah doa kita sudah sesuai dengan kendaknya atau belum Oleh karena itu sekali lagi Kita juga harus tetap senantiasa berdoa dan berkata Jadilah kendakmu Jadi walaupun kita terus berdoa Kita juga tidak memaksakan semua isi doa kita dijawab Tapi membiarkan kendak Tuhan saja yang jadi Baik itu memang sama dengan doa kita atau tidak Matius 6 ayat 10b Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Kesimpulannya Doa yang pasti dijawab Tuhan adalah Doa yang sesuai dengan kendak Tuhan Bagaimana agar kita tahu kendak Tuhan Jawabannya adalah baca Alkitab Mulai dari bersa teduh setiap hari Klik di sini untuk belajar bagaimana caranya bersa teduh Jika kamu tonton video ini lewat Youtube Jika masih belum tahu kendak Tuhan Ya berdoa lah jadilah kendakmu Jika kita sudah katakan jadilah kendakmu Sikap hati kita haruslah senantiasa bersyukur Jika dijawab bersyukur Kalau tidak ya juga bersyukur Karena kita tahu kendak Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang kita doakan Yang penting sebenarnya adalah Kita senantiasa disertai oleh Tuhan Bukan sekedar ikut Tuhan agar doa kita dijawab Terakhir, saya ingin mengutip kata-kata Bapak Pendeta Philip Mantova dalam tweetnya Berdoa lah sampai sesuatu terjadi Berdoa lah sekalipun tidak terjadi apa-apa Dan berdoa lah tak peduli apapun yang terjadi Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita jadikan doa sebagai suatu gaya hidup 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Ephesus 3 ayat 20 Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita Terima kasih ya yang sudah tonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk share video ini jika merasa video ini bermanfaat Cek dan share juga video-video kami yang lainnya ya Jangan lupa untuk like Facebook kami Follow Twitter dan Instagram kami Dan add sosial media kami yang lainnya juga ya Kalau ada pertanyaan lebih lanjut Langsung saja tanya lewat lain Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Bingung? Tanya Alkitab aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya